Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, how are you today? Long time no see and now Miss Miska again in Civic, Social and Ethics Studies Dah lama kita tidak bersuai ya Mulai dari sebelum lebaran Kemudian kita libur lebaran Lalu setelah anak-anak masuk untuk PAT Penilaian akhir tahun Dan sekarang kita jumpa lagi Sambil menunggu rapotan ya Nah kita santai-santai aja Miss Miska akan ajak anak-anak belajar sesuatu yang berbeda Oke, are you ready? Oke Kita saksikan setelah slide berikut ini Oke Nah ini dia Apa anak-anak? Field trip goes to the sea world Nah pernah dengar? Anak-anak pernah dengar atau pernah mengunjungi sea world? Oke, kali ini Miss Miska akan ajak kamu untuk pergi field trip Meskipun field tripnya secara virtual ya Kita akan pergi ke sea world Siapa yang pernah pergi ke sea world di Jakarta mungkin ya Nah, kali ini kita akan pergi bersama-sama Bersama teman-teman juga Miss Miska Oke, are you ready? Nanti anak-anak akan saksikan videonya setelah penjelasan dari Miss Nah, begitu ya Oke, setelah anak-anak melihat videonya nanti Kamu akan sedikit mengerjakan worksheet Yang kamu terima ya Anak-anak dapat ini Ada di dalam message bit anak-anak Nah, apa saja yang kamu lihat Miss bacakan My favorite biota in sea world Atau biota itu binatang-binatang apa saja ya Atau binatang laut apa saja yang ada di sea world Watch the video about virtual field trip going to sea world After that, choose three of your favorite biota marine Atau binatang laut And draw them inside this box Then explain your choice below Kamu gambarkan di sini binatang-binatangnya Kemudian sebutkan Misalnya yang pertama Anak-anak suka paus Nah, pausnya jenis apa Nanti di sana akan dijelaskan Misalnya, bentuknya lucu atau aneh That's a simple answer Jawabannya yang simple-simple saja Ya? Oke? Nah, seru kan anak-anak? Oke Kira-kira faham ya Nanti tiga binatang yang paling kamu suka Dan selesai Oke, untuk kali ini Literasinya sifik Seperti itu ya Oke, cukup mudah Untuk memberi pengalaman yang berbeda Untuk anak-anak Oke, kalau sudah Kita baca hamdallah bersama Alhamdulillah hirobil alamin Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Mungkin next time Kelas tiga ya Dengan belajar sifik yang lain Terima kasih Miss Wiska Ucapkan selamat belajar Dan tetap sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye, Mas Sudan Hai sahabat laut Pada kangen gak Sama Seaward Ancol Hmm Hari ini nih Kita akan lanjut Sahabat laut semua Luburan virtual di Seaward Ancol Biar rasa kangennya Terobati Dengan biota-biota laut Yang ada disini tentunya Aku juga gak akan sendirian nih Kali ini Jalan-jalannya Bakal ditemani Sama Kak Jordi Jadi Langsung aja yuk Kita mulai jalan-jalannya Yuk 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 Wah Baru masuk Udah disambut sama Sharky Dan juga Ray nih Nah Sharky dan Ray ini Bakal bisa kalian jumpai Kalau kalian main kesiwet Ancol Jadi Kalau ketemu sama Sharky dan Ray Jangan lupa Mereka disapa juga ya Wah Akhirnya udah di dalam nih Wow Keren banget sih ini di dalam Ini kita bisa langsung lihat Banyak biota-biota laut disini Mulai dari biota air tawar Terus kita bisa menjelajah nih Ke akuarium Amazonian Yang ikannya super duper gede Terus habis ini nih Kita bisa melihat ikan pari berenang Dengan bebas Disambut dengan penyu yang super duper Menggemaskan sahabat laut Nah lanjut yuk lanjut Nah kalau yang ini nih Hal yang paling ditunggu-tunggu Yaitu melihat feeding show Di main aquarium Sea World Ancol Kita juga bisa melihat langsung nih Teman-teman diver yang memberikan makan Untuk banyak ribuan ikan di dalam sana Duh gak kebayang sih Kalau nyemplung ke dalam Aquarium yang sebesar ini Yang ternyata kapasitas airnya itu Bisa sampai 5 juta liter Terus bisa menampung Ribuan ikan di dalamnya Terus-terus-terus nih ya Di dalamnya itu Macem-macem ikan Ada disini Contohnya nih Ada ikan hiubuto Terus ada ikan kakap Ada ikan kue gerong Gerong ya Bukan goreng Terus ikan husur hitam Dan masih banyak lagi tentunya Oh iya Ternyata gak cuma ngasih makan aja loh Tapi para diver ini tuh Juga saling berinteraksi gitu Sama para biuta laut yang ada disana Wih ya kerap banget ya mereka Yuk lanjut lagi Kita masuk ke dalam tunnel Atau dengan nama lainnya Adalah Terowongan Antasena Oh iya disini Kalian itu bisa merasakan Pengalaman Tak terlupakan Serasa berdiri di bawah laut Terus bisa melihat Banyak biuta laut disini Bahkan nih Kalau misalnya Kalian beruntung nih Kalian bisa melihat Kakak-kakak diver Yang sedang berenang Mengelilingin tunnel ini Nah Kalau disini nih Ada dokter Lucy nih Yang sedang mengukur Kualitas air Jadi kualitas air disini Juga tetap dijaga nih teman-teman Dan Dokter Lucy tuh juga memberikan Makan Untuk biuta-biuta Yang ada di touch pool Nah Biotanya itu Seperti Ikan hili sirip hitam Ada pari kembang Sama bintang laut Atau ya Kalau biasa teman-teman Lihat itu Kayak Patrick Buh Kayaknya masih belum puas nih Tapi Aku sekarang diajak ke Jordi nih Untuk main-main ke Aquarium belut Belut laut ya Tapi Atau Nama ilmiahnya itu Morae Il Aduh Ya ampun Unik banget sih mereka Hmm Dan Yang jelas nih Bedanya Belut laut ini Sama belut-belut Yang ada di sawah Belut-belut ini Hidupnya itu di air asin Jadi Ini beda ya Teman-teman Nah Kalau yang ini nih Namanya ikan buntal Ikan buntal ini tuh Adalah hewan laut Yang memiliki racun Di bagian tubuhnya Jadi Jika suatu saat Atau Suatu hari nanti Sahabat laut ini Mengkonsumsi ikan ini Tapi Gak tau bagaimana Cara mengolahnya Wah itu bahaya banget Teman-teman Karena justru bisa Menyebabkan kematian Akibat dari reaksi Si racun itu tadi Nah Kalau ngeliat ikan ini nih Kalian inget sesuatu gak sih Hmm Namanya nih Ikan nanas Ikan nanas Adalah ikan yang berasal dari Jepang loh Teman-teman Jauh juga ya Ikan ini Hidup di suhu air rendah Yaitu dari 16 Sampai 20 derajat celcius Teman-teman Dingin banget gak tuh Kalau sekarang ini Aku diajak Kak Jordi Buat liat Aquarium Garden Hill Nah Garden Hill ini Hewan laut pemalu Yang hobi ngumpet Di dalam pasir nih Sahabat laut Tapi ketika mereka ngumpet Itu menandakan bahwa Mereka sedang Merasa terancang Keren nih mereka Lincah banget Untuk kalian nih Aku ada di Aquarium Life Coral Kalau kesini Kalian tuh pasti terpukau Sama warna-warni Terumbu karang Dan ikan-ikan disini Disini tuh banyak Banyak jadi sebiotanya Ada cornfish Atau Ikan Nemo Dori Belupita Dan Anemon Buat yang udah pernah Nonton film Finding Nemo Aduh Pasti gak asing lagi deh Ngeliat ikan-ikan lucu ini Kalian pasti kenal nih Sama biot yang satu ini Yang biasa nonton Spongebob Mana Ayo suaranya Yaps Bener Ubur-ubur Moon Jellyfish Adalah jenis ubur-ubur Yang berhasil Dikembang biakan Di lab Jellyfish Di Sea World Ancol Itu sendiri Dimana itu merupakan Pertama di Indonesia Wow Keren ya Kalau sekarang Aku nih lagi diajak Kak Jelly Buat lebih mengenal lagi Biota-biota laut Salah satunya Fosil ikan pari Jadi ketika tadi Kita ngasih makan Ikan Terus kita bisa melihat ikan pari Di tanel kita bisa melihat ikan pari Kan itu udah besar banget ya Tapi ternyata Ini Ikan pari yang sudah Diawetkan ini Merupakan ikan pari Mas Yaitu ikan pari terbesar Yang pernah hidup di Aquarium utama Teman-teman Dimana sekarang Setelah dia moralitas Selalu diawetkan Wah Gede banget ya Jadi kayak gini Kalau dilihat Lebih deket Yee Akhirnya aku bisa nonton Show feeding Sek langsung Wah Coba dilihat-lihat Penyelamnya berani banget ya Aduh Dia harus menyelam Terus dia harus Meneraksi dengan Para ikan-ikan hiu Wah Aman gak ya Eits Tapi tenang Penyelam-penyelam ini Sudah menggunakan Baju khusus Yaitu Shark suite Dimana baju itu Terbuat dari Bahan stainless Nah Beratnya itu Kurang lebih 15 kg Loh Sahabat laut Wow Berat juga ya Baju ini tuh Memang dirancang Untuk meminimalisir Akibat dari serangan Dan gigitan Ikan hiu Temen-temen Oh iya Kira-kira Apa aja sih Ikan hiu yang ada di dalam situ Nah Ikan hiu disitu tuh Ada Ikan hiu kepala martil Tuh 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 Ya kan Ikan hiu sirip hitam Ya tadi yang di tas belu Yang kecil ya Ini yang besar nih Terus Ada juga Ikan hiu perawat Raksaksa Sesuai namanya Memang raksaksa Ikan-ikan hiu disini Dan Sakri Wah Puas banget deh Jalan-jalan di Sea World Apalagi Kalau kalian sendiri tuh Bisa merasakan langsung Jalan-jalan sini Jadi Kalian harus coba nih Udah seger Matanya bisa ngeliat Biota-biota laut Terus Di Sea World itu Nggak perlu takut hujan Nggak perlu takut panas Pokoknya adem terus deh Di dalamnya Jadi Sampai bertemu di Sea World Ancol ya